Oke, ini selanjutnya, bayi haki, guru matematika, kemampuannya sudah teruji, bahkan sudah di Malaysia 5 tahun, sekarang juga mengajar matematika, bisa-bisanya tidak diterima CPNS, padahal hasil resnya terbaik. Nah, ini juga membuat saya bingung, mas, bingung, shock juga terpukul. Jadi, selama satu tahun berjuang ini, saya juga mengamati bagaimana alasan BKD. Jadi, saya dibilanglah, katanya saya itu iseng, menjaftar di formasi disabilitas yang itu untuk tunadak saringan, padahal saya netra. Jadi, saya dibilang iseng, mas. Padahal, saya dari kecil sampai saya besar, sebesar ini, saya kalau ngapa-ngapain itu saya baca dengan cermat. Saya bukan hal yang, istilahnya bukan hal pertama bagi saya mengikuti yang namanya seleksi, ya, mas. Saya sering seleksi organisasi, seleksi perlombaan, baik itu tingkat kota, provinsi, nasional, udah biasa lah istilahnya, kan. Terus juga, pekerjaan juga bukan cuma CPNS Jawa Tengah saja, saya juga udah sering. Dan itu saya baca cermat persyaratannya. Yang saya baca itu memang saya memenuhi, mas. Yang saya pernah diskusikan dengan teman-teman yang persyaratan khusus, pelamar disabilitas, itu udah saya baca dengan cermat, dan memang ada kata-kata selain di situ. Jadi, yang memperoleh pengkhususan itu sebetulnya di kalimat yang mereka buat adalah pelamar disabilitas pada formasi umum atau formasi khusus selain yang disabilitas. Berarti kan formasi kumulat, karena mereka cuma buka dua formasi khusus, yaitu formasi kumulat dan formasi disabilitas. Berarti saya berhak, karena ada kata-kata selain. Kecuali selainnya nggak ada, itu memang saya nggak boleh daftar di situ. Nah, tapi mereka buat tafsir baru. Saya kan kaget. Mereka nunjukin lagi di lampiran formasi jabatan yang kolom-kolom itu. Nah, saya baca dengan cermat. Kan di kolomnya bunyinya, umum dapat diisi disabilitas dan disabilitas tunadaksa. Kalimatnya jadi satu loh, Mas. Disambung dengan kata dan. Dengan subjek awalnya, umum. Ya, saya memahami itu menjelaskan tentang umum sesuai dengan bunyi persyaratan khusus di halaman sebelumnya. Dan mereka nggak, mereka buat tafsir independen, dan nggak berkaitan dengan persyaratan khusus yang udah disebutkan mereka sebelumnya. Saya terlalu bingung lagi. Saya protes. Jadi, tafsirnya lahir sesudah ini terjadi. Ya, sudah saya mengambil serangkaian proses, administrasi lolos, dan saya udah dapat nilai tertinggi lah. Kok mereka buat tafsir baru? Harusnya mereka kalau memang punya tafsir yang memang istilahnya semua formasi hanya untuk tunadaksa ringan, kan harusnya bunyi persyaratan khususnya begini aja. Pelamar disabilitas yang melamar pada formasi umum atau formasi khusus, dikhususkan. Nggak usah ada MBL-MBL selain formasi disabilitas gitu kan, lebih enak. Atau mungkin gini, lebih jelasnya lagi. Semua formasi hanya dikhususkan untuk tunadaksa derajat 1-2 pada kaki atau tangan itu lebih jelas. Nggak menimbulkan tafsir apapun, ataupun mereka mau buat tafsir baru, memang bunyinya kayak gitu kan. Saya nggak mungkin ngelak. Tapi kan ini bunyinya jelas saya berhak. Nah, terus saya sampai... Mas, kamu sudah lulus administrasi dan tes kompetensi, kan? Di dasar. Bahkan saya sudah baca perenempan RB, Mas, verifikasi terhadap pelamar disabilitas itu, secara administrasi itu kan hanya sampai masa sanggah, Mas. Saya itu udah clear yang namanya seleksi administrasi kalau menurut perenempan RB. Dan saya kan udah melewati itu, Mas. Satu, sebelum ditetapkan lulus administrasi, ya, Mas, administrasi tahap pertama itu, sebetulnya ada kewajiban dari panitia untuk memanggil langsung. Itu bunyi perenpan-nya. Wajib mengundang langsung. Tapi saya udah nanya waktu itu, sebelum pengumuman administrasi, ya, Mas. Saya nanya ke panitia, Pak Bu, apakah dari Pemprov Jawa Tengah, instansi Pemprov Jawa Tengah, akan memanggil pelamar disabilitas untuk diadakan verifikasi langsung? Seperti, saya kan langsung sebut merek, seperti Pemprov DKI, mereka kan manggil, tuh. Nah, itu mereka jawabannya gini doang, Mas. Tunggu telepon dari panitia. Eh, saya sudah tinggal nunggu, kan? Saya nunggu nih verifikasi telepon. Oke, saya di video call. Hanya sebentar ditanya disabilitasnya apa. Saya udah jelasin. Saya sampai tunjuk mata saya. Apa kurang jelas, gitu kan? Terus, sudah melampirkan surat belum? Sudah, sudah saya upload. Udah, cuma gitu-gitu aja. Ditanya dengan desain sekilas, sudah, blablabla, selesai, selesai, udah. Dan itu saya ditutapkan lulus administrasi. Jadi, verifikasinya mungkin verifikasi berkas sama verifikasi yang video call tadi, ya, Mas. Lolos. Di tahap satu. Terus, kan ada judah Masa Sangga. Nah, kalau menurut Ferman Pan-RB, kan itu juga masuk dalam bagian verifikasi administrasi pelamar disabilitas juga, tuh. Yang di situ diterangkan. Nah, saya sampai Masa Sangga pun, nama saya masih ada, kan? Berarti saya lolos. Udah clear. Nah, saya ikutlah tes SKD tanggal 23 Februari. Saya ikut juga lancar, Alhamdulillah. Dapat nilai tertinggi, dapat diucapin selamat juga sama Panitia. Yang di situ, gedungnya lokal dari BKD. Ada perwakilan BKN Jogja. Ada loh, Mas. Sampai saya diajak foto bareng, ditanya-tanya. Saya kurang bahagia apa, coba? Gitu, kan? Saya bahagianya gini, Mas. Karena saya sudah dapat tertinggi SKD. Terus, kalau lanjut SKB, kan saya otomatis lolos juga. Kenapa saya sudah percaya diri lolos? Karena saya punya sertifikat pendidik, Mas. Sebagai guru profesional, dan menurut Permen Pan-RB, kalau kita punya sertifikat bagi guru, nilai di SKB-nya 100%. Oke. Iya. Kan saya sudah di depan mata, Mas. Jadi, saya boleh dong mengklaim saya sudah lolos. Iya, kan? Eh, ternyata. Tiba-tiba saya dipanggil ke BKD dengan alasan yang mengejutkan saya dan sangat tidak masuk akal. Saya sudah protes loh, Mas. Di situ, waktu dipanggil, saya sudah ngeyak, Pak, di halaman sekian yang perserahatan penamar disabilitas, ada kata selain, Pak. Tetap mereka ngomong, nggak bisa. Tafsirnya, maknanya seperti ini. Kok mereka malah ngomongin ke saya, yang mereka nunjukin dua halaman itu, ya, Mas. Satu yang ada kata-kata selain itu, yang satunya lagi yang di bagian kolom. Yang tadi umum dapat diisi disabilitas itu loh, Mas. Nah, mereka nunjukin dua itu. Sudah saya protes, Mas. Protes yang pertama, yang saya sudah ngomong, yang halaman paling awal kan, yang ada kata selain itu, saya bilang, ada kata selain loh, Pak. Oh, nggak bisa. Itu maknanya semua formasi hanya untuk Tuna Daksa. Ya, saya tambah bingung ya. Saya sendirian, Mas. Saya dikeroyok. Mereka empat orang. Ya, saya gimana lah. Saya nggak enak juga. Mereka kan orang tua. Saya kan, saya paham sebagai adat orang Jawa, saya kebaikan ngeyel protes kan, saya juga menganggapnya saya nggak sopan, Mas. Saya sadar diri lah. Jadi, saya nggak terlalu mau debatable juga kan. Itu saya sudah berusaha lah protes gitu kan. Nah, itu. Terus yang di kata keterangan umum itu pun saya ngomong, Pak, itu ada kata sambungnya dan. Dan itu satu kesatuan makna. Kalau Bapak menginginkannya itu umum untuk dapat disabilitas dan disabilitasnya, formasi disabilitasnya untuk Tuna Daksa, harusnya nggak usah disambung gitu. Di-enter aja. Tadanya dihapus. Formasi disabilitas, titik 2, misalnya Tuna Daksa gitu. Atau gimana lah bunyinya. Supaya itu clear. Itu kan nggak clear. Kalimatnya jelas menjelaskan ke umum. Dan saya protes keras sampai saya itu, Mas. Sampai itu saya tuh nggak nyenyak tidur loh, Mas. Setelah saya pulang dari Semarang. Karena saya tuh udah berhak. Saya udah mengkaji gitu loh. Sebelum saya daftar, saya baca berkali-kali persyaratannya, Mas. Alasan pertama kan itu ya, Mas. Tidak sesuai dengan persyaratan mereka. Padahal udah tak protes. Alasan kedua, katanya keputusan itu sudah final dari pusat, BKN Pusat, ngomongnya gitu. Tapi belakangan setelah kita telusuri perjuangan ini, kan akhirnya terungkap. Mas Maman mengatakan, dari pusat itu nggak ada masalah. Sudah clear, karena aturan dari pusat sudah diralat. Nggak ada lagi aturan yang namanya mendiskriminasi itu nggak ada. Benar ya, Mas? Sudah keluar, kan? Sudah keluar. Dan mereka sudah melakukan pembelaan dirinya. Kan BKN sama Kemenpan Airby kan akhirnya gitu. Ngomong kami sudah meralat. Jadi, kan ngomongnya gitu ya pembelaan dirinya. Sudah, berarti kan clear pusat sudah oke. Tapi si BKD tetap ngotot, katanya kami hanya menjalankan aturan teknis. Saya bingung lagi, Mas, dengar perkembangan ini jawaban mereka itu. Aturan teknis, apa yang kira-kira mereka langgar? Karena mereka sudah ngomong di persyaratan, persyaratannya nggak jelas itu. Maksudnya nggak jelas menurut versi mereka ya. Kalau kami pelamar jelas gitu. Cuma mereka kan buat tafsir baru gitu. Nah, itu dikalahkan. Aturan teknis itu mengalahkan yang semua undang-undang konstitusi yang menjamin hak saya sebagai warga negara Indonesia, Kak. Makanya kan saya jadi geleng-geleng. Kalau memang itu mengalahkan semua konstitusi itu, ya tolonglah pihak BKD, merubahlah bunyi undang-undang dasar. Merubahlah bunyi undang-undang disabilitas. Merubahlah bunyi undang-undang HAM ya, Mas. Maksudnya kan gitu. Kalau mereka ngotot, kami hanya menjalankan aturan teknis. Kami takut melanggar. Ya silahkan ubah dulu bunyi undang-undang konstitusi negaranya dong. Supaya adil. Ya enggak? Betul. Tapi kamu merasa enggak sih apa namanya bahwa sebenarnya di luar itu, di luar ini, memang ini soal enggak ada keinginan untuk betul-betul menegakkan aturan itu sesuai normanya gitu. Iya. Sepertinya iya, Mas. Atau enggak, saya bingung apa iya ya, pejabat itu takut mengakui kekeliruan, Pak Mas ya. Saya kan juga enggak paham ya. Saya hanya rakyat sipil ibaratnya kan gitu. Tapi kan harapannya kan sebagai publik figur kan harapannya bisa bersikap lebih humanis dan demokratis. Jika memang terjadi kekeliruan atau kehilafan, kan itu manusiawi sih sebenarnya. Iya. Kalau memang diikuti dengan political will yang baik, misalnya dibuat diskresi kebijakan yang win-win solution, seperti yang dokter Gigi Romilah ya. itu kan akan sangat baik sekali gitu loh. Istilahnya hak saya bisa dikembalikan, mereka juga, citra mereka juga terjaga, dan sebagainya. Masyarakat juga enggak akan mempermalukan. Iya, masyarakat juga akan mengapresiasi. Mengapresiasi justru kan. Karena kan ya itu tadi, ya semua manusiawi gitu. Ini aku mau meng-highlight poinmu tadi sebenarnya. Ini soal aturan teknis itu tidak semestinya kemudian bisa mengalahkan aturan norma yang lebih tinggi. Jadi, semestinya kalau norma yang lebih tinggi sudah jelas mengamanatkan kesetaraan, ya aturan teknisnya mesti disesuaikan. Dan tadi poin yang kedua, saya kira juga penting nih. Pejabat publik itu enggak perlu malu untuk mengakui kalau memang di kemudian hari, yang saya buat ternyata salah. Kegeliruan, iya. Karena saya lihat juga banyak juga di beberapa daerah seperti itu, dan semua terselesaikan dengan damai. Iya, betul. Iya, sepertinya memang, ya itu yang seperti yang disampaikan juga beberapa tokoh ya, teman-teman. Baik yang di daerah maupun pusat, ini memang kembali ke political will ya, mas. Nah, itu sih ya. Saya berharap ya, semoga pejabat terkait bisa tersadarkan, tercerahkan bahwasannya. Jangan sampai lah potensi bibit daerah yang ada, malah justru harus terabaikan ya. Alih hal-hal yang, maaf yang seperti ini, yang sangat mengecewakan lah. Sedih saya masih. Ya memang sih, seandainya pun hak saya tidak bisa saya peroleh di dunia, saya bisa di lain kehidupan, saya bisa tuntut itu. Tapi kan, gimana ya, untuk contoh ke depannya kan ini sangat penting gitu loh. Betul. Nah, itu sih. Ini harus dilihatnya sebenarnya sebagai bahwa, masa kalau putra-putra terbaiknya negara, kemudian tidak diberi kesempatan untuk mengabdi kepada negara, lalu mau diabdikan kepada siapa gitu. Ya, betul. Bahkan waktu saya juga buat surat ke gubernur itu, saya katakan di surat saya, jika saya nggak bisa daftar di formasi umum, kan syaratnya udah jelas ya, mereka membatasi itu nada saringan ya, mas. Kalau kita memaknai bunyi persyaratan mereka kan, pengkhususan itu kan untuk formasi umum dan formasi kumlot. Jika itu sudah dibatasi, hanya tunada saringan yang boleh daftar, terus formasi disabilitas yang nantabene juga, kalau menurut persyaratan mereka, saya berhak tuh, karena bunyinya jelas ya, ada pengecualian. Itu juga mereka buat tafsir baru, dan saya dilarang. Terusnya daftarnya di mana? Saya bingung gitu loh, saya bingung. Padahal Perda Jawa Tengah mengatakan, ada Perda Jawa Tengah yang mengatur tentang hak penyandang disabilitas, kan mas, di situ jelas. Penyandang disabilitas punya hak yang sama, dan setara dalam memperoleh pekerjaan. Memperoleh pekerjaan kan luas. CPNS kan salah satunya tentunya. Makanya saya tuh bingung, mereka aturannya sudah banyak jelas. Masa kalah dengan aturan teknis yang menurut, hanya perspektif klaim sepihak mereka aja, aturan teknis yang mana. Lalu kemudian ini kan dibawa ke PT UN ya. PT UN dan kemudian hasilnya ternyata juga tidak diterima secara formil ya. Sudah ada perbincangankah bagaimana proses selanjutnya? Kalau kelanjutannya sih, berkat support dan dukungan teman-teman, memang harapannya maju terus, Mas. Alhamdulillah sih ya sudah diputuskan maju untuk banding ya di PT TUN Surabaya. Dan sudah diurus juga sama tim LBH. Ya ini juga sebagai wujud. Perjuangan dalam mewujudkan tegaknya ya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak para penyandang disabilitas. Karena saya sedih juga, Mas. Karena waktu digugurkan itu sebenarnya nggak cuma saya. Jadi ada juga yang daftar di formasi jabatan bahasa Inggris, itu gugurnya pas seleksi administrasi, Mas. Dia netra juga dari Pati, Jawa Tengah. Kemudian ada waktu yang pas selesai SKD, ada tiga sebetulnya yang dipanggil untuk datang, tapi yang datang cuma dua. Saya sama Mas Edi Leksono. Itu beliau asli Semarang, Mas, yang Edi Leksono. Kalau satu lagi, Puji itu dari Jawa Timur, dia nggak datang. Nah, Edi Leksono itu dia daftarnya di jabatan analisis SDM kalau nggak salah, Mas. Nah, itu kalau yang Puji dia satu formasi yang lambarnya bareng sama saya di Matematika. Nah, yang Mas Edi Leksono juga bagus, Mas. Masih lincah. Mungkin kalau secara baca memang perlu jarak dekat, nggak sama kayak saya. Cuman kalau untuk aktivitas dia jalan, masih oke, nggak pakai tongkat kayak saya. Tidak pakai tongkat. Terus ada juga, dia bisa naik motor juga itu. Luar biasa, saya kagum. Nah, itu terus juga, ya, pokoknya masih oke lah. Saya lihat oke gitu loh. Itu bisa digugurkan gitu loh. Nah, itu. Sedih kan? Dan saya juga nggak cuma Pemprov Jatang sih, saya dengar juga beberapa daerah di Jawa Tengah, ya, Pemkap Semarang atau Pemkot atau apa, saya lupa. Itu juga ada teman-teman netra digugurkan, tapi pas verifikasi dipanggil langsung. Jadi digugurkannya pas dipanggil langsung. Karena Mas, sesuai amanah perempuan kan untuk verifikasi memanggil langsung, ya, Mas. Seperti itu sih, Mas. Itu kan juga perlu untuk kita edukasi, ya, Mas. Jangan sampai ada lagi, gitu. Ya, tapi begini, menurut saya memang ini, satu, masih ada pemahaman bahwa defable, apalagi netra, apapun levelnya, low vision begitu, kemudian dianggap nggak kompeten. Kenapa saya katakan begitu? Salah satunya adalah tadi yang disabilitas dan disabilitas daksa ringan itu, kemudian kenapa harus ada disabilitas dan disabilitas daksa ringan? Yang walaupun maknanya sebenarnya luas, tapi kemudian itu menjadi celah buat mereka untuk mempersempit seolah-olah hanya disabilitas daksa ringan yang bisa ngajar matematika, kan, gitu, kira-kira. Iya, betul. Nah, sementara kamu sebenarnya kan sudah membuktikan bahwa saya low vision, tapi saya mengajar matematika ini karena mendaftar sekarang ini, itu sudah menjadi pekerjaan kamu, kan. Iya, betul. Nah, ceritain dong, gimana sih seorang low vision mengajar matematika? Oke. Ya, sama sih sebetulnya, Mas, seperti ya kayak guru-guru lainnya pada umumnya. Cuman ya memang ini sebelum pandemi atau pas pandemi ini? Ini dua-duanya lah. Oke, jadi saya kombinasi ya. Kebetulan kan juga di sekolah saya juga kadang murid masuk ya, tapi disif gitu ya, tidak full. Jadi putra-putri kadang atau apa, disif lah, seperti itu kelasnya. Kalau Pak Satap Muka sih, intinya Mas, kalau saya, yang penting saya mengkondisikan dulu tempatnya ya, dan segala sesuatu yang ada di dalam rungan supaya itu terjangkau oleh penglihatan saya, sisa penglihatan saya. Itu ya, Mas. Misalnya kayak harus terang, kondisinya cukup cahaya. Alat untuk menulis saya, spidolnya saya harus persiapan dengan baik supaya tertebal ya, ketika saya untuk menulis itu tebal. Jadi kelihatan baik untuk saya dan murid saya. Kalau kita nulis depan papan tulis kan jarak pandang kita ke papan tulis kan dekat sekali itu kalau guru ya. Jadi saya itu masih sangat terjangkau kalau bagi saya bisa saya lihat dengan baik karena besar kecil tulisan kan bisa saya atur sendiri. Nah itu. Jadi, ya saya tinggal menulis seperti biasa. Alhamdulillah nggak ada masalah gitu. Walaupun misalnya kadang ada kesalahan dikit, kesalahan nulis atau apa, biasanya murid langsung menegur, Pak itu, ini maksudnya apa? Oh ya mungkin saya keliru sedikit. Tapi jarang-jarang terjadi. Jarang. Alhamdulillah sih jarang terjadi. Karena memang saya sudah persiapkan juga mas saya. Pak ini maksudnya sembilan atau key gitu ya? Enam. Enggak sih. Paling hanya apa ya, kurang terbaca dengan jelas gitu. Mungkin kurang kaya gitu loh. Ya saya benarkan, saya kasih lebih bagus, lebih rapi gitu. Itu hanya gitu, bukan kesalahan dalam menjelaskan. Karena saya sebagai guru kan juga harus persiapan dengan baik. Saya nggak mau isilahnya sembarangan kalau ngajar sama saya, betul-betul saya persiapkan gitu. Jadi saya sudah ada dalam otak saya apa harus saya sampaikan. Jadi itu juga sebagai kontrol saya ketika saya misalnya keliru kan saya langsung tahu, oh ya, oh mungkin saya kurang gitu atau apa. Karena sudah saya persiapkan. Kemudian untuk melihat murid, ya kadang kalau yang agak susah mungkin perempuan ya, karena banyak mirip-mirip ya jilbab ya. Karena saya kan di sekolah Islam ya. Ya. Nah itu ya mungkin kadang, ya tapi saya membedakan, kan saya kan satu mata jadi kan harus menengok kan harus opaknya kita lah, Mas Juni paham lah mungkin ya. Jadi mungkin yang bagian belakang, duduk paling belakang mungkin saya agak kurang jelas, tapi kan saya bisa agak maju ke belakang gitu kan. Saya namanya guru, ya jalan kan namanya guru nggak diam di tempat ya, kan juga keliling, jadi saya mengenali dibantu dengan suara juga kalau misalnya kurang jelas kan gitu. Terus misalnya ada murid acung tangan pun, ketika saya kurang lihat, saya kan bisa dibantu, eh sebelah mana? Oh sebelah sana Pak. Itu Pak yang bertanya kan. Bisa dikasih tahu muridnya gitu. Terus juga kebanyakan murid, dan kebanyakan murid juga kalau gini Mas, kebanyakan murid kalau bertanya murid-murid saya, mereka langsung maju ke depan nanya bawa bukunya. Ini maksudnya gimana Pak? Jadi kan jaraknya dekat tuh, saya bisa lihat. Dan soal interaksi itu kan sebenarnya ya Allah lancar, nggak ada masalah. Akan terbiasa juga kan dengan si murid ini dengan kondisi gurunya gitu, kemudian akan misalnya, oh guru saya memang agak terbatas, jadi bisa maju atau beritahu gitu. Terus juga, misalnya saya menggunakan LCD gitu ya, atau men-setting komputernya, atau saya memasukin flash disk, kurang jelas saya minta bantuan murid, tolong dong ini flash disk Pak guru dimasukkan gitu. Ya murid saya baik, tanggap, terus ya biasa kan LCD tinggal-tinggal mencet aja, tutut-tut langsung hidup, kan udah terpasang di kelas. Gampang kok. Sangat mudah. Apalagi kalau yang pakai media wajar misalnya, komputer, jadi tidak ada masalah lagi. Di kelas saya kan juga kelasnya cukup bagus lah. Ada komputernya juga, LCD-nya juga udah terpasang di atas. Itu ya. Apa namanya? Apa mas? Di atas itulah. Di apa namanya? Ya gitu lah. Udah dipasang, jadi kan tinggal dihidupkan pakai remote kan, itu kan bisa. Terus itunya tinggal disambung ke laptop kan, nggak sulit lah. Terus itu kalau menggunakan LCD ya lebih gampang lagi gitu loh. Kalau mengajar, misalnya saya, ini saya tinggal PowerPoint saya kan sudah saya siapkan, PowerPoint pun juga, kalau kita membuatnya agak susah, lama, kita bisa ngedit dari yang ada di Google kan, kita bisa cari. Jadi, istilahnya, nggak harus kita buat sendiri, bisa editing juga kan. Terus, untuk video pembelajaran pun, kalau memang kita rasa kita kurang bagus membuatnya, kan gampang juga. Banyak sumber belajar. Bisa dari ruang guru, bisa dari YouTube-YouTuber yang bagus-bagus, itu banyak banget. Gampang nyarinya gitu kan. Tapi saya pilih-pilih yang sesuai dengan turut bulung. Dan nggak sulit. orang istilahnya di zaman sekarang itu sebenarnya sejaman yang penuh dengan kemudahan. Iya, artinya teknologi sangat membantu. Sudah sangat membantu, bahkan, katakanlah, yang tidak low vision pun sebenarnya banyak hal yang sudah lebih bisa dilakukan. Kalau tidak terbayang, sekarang sudah lebih bisa dilakukan. Dan hal itu kan tidak diharamkan, bahkan dianjurkan. Kita boleh menggunakan sumber belajar apapun. Jadi guru, tidak harus guru yang menerangkan kan bisa pembelajaran, nanti tinggal kita diskusinya bagian mana yang kurang jelas, saya bantu terangkan di papan tulis gitu kan. Seperti itu sih, dan bisa tanya-jawab, oh iya, kalau yang online kan kita menggunakan LMS-nya kayak misalnya Google Classroom. Itu kan juga, apa, ya kita semua upload di situ ya, video pembelajaran, materi, tugas, semua di situ. Biasanya murid sih nanyanya nggak langsung di situ. Biasanya dia jahapri lewat WA, jadi saya menggunakan dua Google Classroom sama WhatsApp ya. Untuk komunikasi, untuk sharing, tanya-jawab, bimbingan, dan sebagainya. Terus kalau untuk evaluasi, bisa guna Google Form ya, kalau yang online. Ya persiapan buatnya di rumah lah, lembur. Saya lebih nyaman sih ngerjain di rumah ya, mas, karena kan ada langsung belajar juga, dan semuanya lebih enak lah. Tapi kalau di sekolah sendiri, kamu perlu alat tambahan nggak misalnya? Kalau siang sih, yang penting saya selalu mencari ruangan yang bagus dulu. Maksudnya bagus itu dalam arti bukan bagus, ruangnya harus mewah, dan enggak ya. Itu tadi penerahan gitu. Jadi saya nggak nyaman kalau misalnya ruangan itu agak gelap, tertutup, saya bisa nyari dulu keluar. Kan banyak ruangan di sekolah ya. Saya bisa pakai aula, atau apa yang saya kiranya, itu cukup pencayaannya. Itu kuncinya. Jadi, buat Anda yang berpikir bahwa tunanetra, low vision, gimana ngajar matematikanya, itu salah. Karena kalau murid ngirim jawaban itu kan digambar, kita bisa zoom. Di Google Haslum tinggal di zoom aja. Di perbesar. Terus, misalnya ada jawaban siswa yang kurang jelas, biasanya saya simpan dulu. Tapi biasanya sih, ambalah, siswa saya nurut. Jadi, tolong tulisan jelas, pakai tinta warna hitam. Tulisan jangan terlalu kecil, saya bilang. Jadi, ngelihatnya kan lebih enak ya. Itu nurut. Ya, paling hanya satu dua yang kadang ya unik ya. Itu saya konfirmasi dulu. Ini tulisanmu, maksud tulisannya bunyinya begini kah? Oh iya, iya pak, gitu. Berarti kan saya nggak gegabah gitu loh. Saya konfirmasi, tanya-jawab gitu. Udah biasa lah, lazim gitu. Iya, oke. Akhirnya, selalu ada cara untuk mengatasi hambatannya. Kemudian interaksi dengan murid, dengan sesama pengajar. Kalau tadi, kesempatan yang pas di Malaysia, selama interaksi dengan teman-teman yang di kontingen olimpiade dan sebagainya, kan ternyata bahwa teman-teman satu tim, kemudian murid, sangat-sangat bisa memahami situasi-situasi kita. Bahkan seru, banyak sih pengalaman seru mas ya, jadi kayak misalnya jambore kita menginap tiga-tiga malam di hutan ya. Itu pernah berapa kali ya, saya mendampingi itu, pernah malamnya itu hujan melebat, kebanjiran, ya murid saya tanggap semua, mudulilah, langsung bantu saya. Nah itu, karena kita kan mendidik, kita sebagai guru kan tidak hanya mengajar mapel ya, kita juga menanamkan budi pekarti, akhla, karakter, jiwa sosial, tanggung jawab, dan sebagainya. Yang terpentingkan itu. Jadi ngapain, kadang saya itu kadang senyum-senyum sendiri ketika ada statement, nanti takut dibully lah, apa saya senyum-senyum, karena ngapain kita itu takut dengan hal-hal seperti itu, istilahnya, alhamdulillah saya dari kecil juga bisa beratapasi dengan baik kawan-kawan pun, menurut saya ya, kalau, terutama masyarakat ada jawa kan, nggak mungkin mereka ngomong yang terlalu gimana langsung depan kita, saya sih jarang dengar, biasanya cuma hanya sikap palingnya, nggak secara verbal gitu. Dan jangan-jangan justru bullying itu menjadi marak terjadi karena orang nggak terbiasa melihat sesuatu yang beragam gitu, ya karena memang terbiasa ketemu, jadi dianggap aneh, kemudian ya bullying di awal, tapi kemudian kan memang perlu jelaskan gitu, perlu ada edukasi. Ya, betul. Ada edukasi, benar mas, betul sekali. Terus juga, kan untuk saya dipanggil ya, statementnya gitu ya, dia, DKD juga ngomongnya ada tambahan-tambahan ngalor ngidulnya juga sih statementnya, jadi kayak yang masalah bullying lah, senyum-senyum aja, karena saya, selama ini sih saya aman-aman aja, terus mereka ngomong, kami tahu ketika karakter siswa SMA sekarang bagaimana, SMA bagaimana, jadi kok mereka menjurnalisir gitu loh mas, padahal, dalam satu sekolah, kita mengakui, kita menyadari, ada mungkin kadang beberapa oknum ya, siswa-siswa kita yang mungkin ya bukan bermasalah ya, mungkin butuh perhatian khusus gitu kan, tapi kan itu sudah ada sistemnya, ada bimbingan counseling ya kan, BK, nah itu, betul gak mas? Betul. Jadi ngapain mereka harus ribet-ribet mikirin gitu? Jadi kan, kalaupun itu terjadi kan bukan semata-mata atau peran aku atau ya satu pihak saja gitu, jadi ada banyak pihak di situ. Betul. Nah itu. Satu sisi, oke, ini kita masih melihat ini hal yang diskriminatif seperti ini masih terjadi gitu, bahkan kamu sendiri salah satu korbannya gitu. Kemudian, tapi di sisi lain sebetulnya kan apa yang sudah kamu lakukan selama ini itu sebenarnya menjadi bukti yang lebih dari cukup bahwa sebenarnya diskriminasi yang semacam ini itu sangat tidak beralasan. Karena kalau dikatakan tidak bisa sebenarnya malah jauh dari bisa gitu. Artinya lebih dari sekedar bisa yang sudah dilakukan. Dengan kejadian ini sebenarnya apa yang kira-kira pingin kamu katakan kepada masyarakat atau mungkin kepada pejabat publik yang punya kewenangan? Ya, kalau harapan saya sih saya ingin mengatakan bahwa saya don't judge the book by its cover ya. Jangan pernah melihat sesuatu hanya dari luarnya saja. Atau mungkin lihat oh ya mungkin dia ada kekurangan atau apa. Karena satu hal yang mungkin mereka lupa ketika Tuhan itu menganugerahkan keterbatasan tertentu pada diri seorang tentunya Tuhan juga menganugerahkan sisi kelebihannya pasti ada. Itu yang juga jangan sampai dilupakan. Dan kebanyakan dari teman-teman di Fable yang saya kenal dan ketahui itu mereka punya semangat juang yang sangat luar biasa tinggi sekali ya. Sangat kokos, sangat kuat, sabar, dan sebagainya itu justru tidak dimiliki oleh yang teman-teman yang non-disabilitas. Maksudnya tidak dimiliki oleh semuanya ya. Bisa kita lihat lah. Kayak misalnya ya gak usah jauh-jauh lah teman-teman guru ya di Indonesia itu kan banyak juga yang kadang mereka itu alergi ya dengan teknologi gak mau lah belajar ngetik aja kadang gak mau menggantungkan diri ke orang lain padahal dia non-disabilitas gitu. Nanti kan kalah dengan teman-teman di Fable yang luar biasa sama ngejuangnya ya untuk kemudian mau belajar banyak hal gitu kan. Dan juga ya tolonglah hapuslah stigmatisasi pemikiran-pemikiran mindset berpikir frame berpikir yang ya terlalu merendahkan orang lain gitu loh. Merendahkan orang lain tanpa kemudian memahami lebih dalam mengeksplor lebih dalam tentang potensinya kemampuannya pengalamannya prestasinya itu kan juga menjadi nilai bahan pertimbangan plus harusnya. Asal gitu maksud saya tidak asal dalam membuat sebuah keputusan yang kadang aneh dan sulit untuk dinalar gitu. Dengan asal bikin kebijakan teknis lebih berpengaruh dari pada undang-undang yang aduh saya itu bingung saya itu bingung Mas Juni saya itu sampai bertanya-tanya KTP saya masih warga Jawa Tengah kan iya terus saya belum berubah paspor saya pun ketika keluar negeri masih paspor Indonesia kan iya saya belum pilih warga Jawa Tengah tapi aduh saya itu bingung saya punya undang-undang dasar mereka langgar tapi lah kok nggak ada sangsi apa-apa merekanya ya terus undang-undang disabilitas undang-undang HAM undang-undang ASN sekalipun kan mengatur tentang merit system itu saya bingung saya rakyat sipil belum ASN mereka udah ASN harusnya kan lebih paham nah itu harusnya memang ada kesadaran dari pejabat publik untuk bisa lebih peka dan betul-betul mengimplementasikan amanah dari undang-undang yang ada jangan sampai itu hanya sebagai formalitas aja yang kemudian mereka bisa seenak hati akal-akali dengan aturan teknis yang notabene itu menurut saya sebenarnya tidak dibenarkan baik-baik semoga ini didengar saya juga sudah kontak dengan beberapa teman yang di pejabat publik tolong kalau saya bikin konten yang mengangkat topik seperti ini kalau bisa sampai ke teman-teman pejabat publik semoga nanti ini betul-betul didengar dan ada perubahan karena kita oke lah kita sama-sama pernah menjadi korban saya juga pernah bukan cuma mas gimana mas oh kayaknya lebih seru nih ya tentu kita tidak ingin adik-adik kita juga mengalami hal yang seperti yang kita alami ya betul mas sehingga itu sebab kenapa kemudian kita perlu menyuarakan ini oke sip terima kasih banyak baik Haki ini perbincangannya seru sekali kita bisa mensoundingkan ini dengan lebih luas amin amin selamat menikmati